Musik 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 Pengukuran tekanan darah dapat dilakukan pada pasien di RSH IPB. Pengukuran kali ini dilakukan pada pasien bernama Rilai, anjing golden retriever berumur 11 tahun. Pengukuran tekanan darah dilakukan dengan menggunakan dua alat yang berbeda, antara lain tensimeter digital dan Doppler. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan ketika menggunakan tensimeter digital. Yang pertama, menghubungkan kauf dengan tensimeter. Kemudian, memilih range kauf sesuai dengan ukuran hewan yang diperiksa. Ukuran tidak boleh terlalu besar maupun terlalu kecil. Ketiga, memasang kauf pada kaki pasien, bagian depan, dan menekan tombol power. Kauf akan menggembung hingga tekanan mencapai 150, kemudian kita harus menunggu hasil pengukurannya. Selanjutnya, hasil pengukuran terlihat pada layar tensimeter. Pengukuran dilakukan sebanyak tiga kali, kemudian dihitung rataan hasilnya. Selanjutnya, adalah Doppler. Alat ini dapat membantu mendengar suara genut ngadi atau aliran darah dari arteri. Langkah yang pertama adalah memasang kauf dengan metode yang sama seperti sebelumnya. Kemudian, melakukan pumping dan meletakkan probe pada arteri distal hingga suara nadi terdengar. Selanjutnya, suara diatur hingga suara nadi tidak terdengar. Kemudian, menunggu suara sistolik, yaitu suara pertama yang terdengar. Selanjutnya, hasil dari pengukuran tekanan darah ialah angka yang ditunjukkan jarum saat terdengar suara sistolik. Kemudian, pengukuran ini juga dilakukan sebanyak tiga kali dan dihitung rataan hasilnya. Terima kasih telah menonton!